Intro Halo teman-teman, balik lagi di channelnya April Nah, kali ini aku akan menjelaskan kelanjutan persyaratan beasiswa Rusia part 2 Nah, jadi kali ini aku akan menjelaskan mengenai persyaratan keuangan Nah, kenapa sih dibilang persyaratan keuangan? Karena ya, tonton terus ya sampai habis ya Akan aku jelaskan kenapa Nah, ayo kita mulai aja ya Setiap kalian ingin mengikuti beasiswa apa aja itu negara dari manapun Kalian pasti akan butuh modal Nah, modal yang aku maksud adalah Dari semua beasiswa yang ada Pasti mereka membutuhkan minimal seperti pengurusan administrasi dan lainnya Itu menurut aku membutuhkan modal seperti paspor, medical check up Lalu mungkin ada kayak test to file, IELTS atau bahasa lainnya Nah, itu juga dibutuhkan Nah, untuk di Rusia ini Sepengalamannya aku Sebelum Sebelum ya Sebelum aku mendapatkan beasiswa Rusia ini Aku kira-kira Membutuhkan modal sekitar 1 jutaan lebih Sebelum dinyatakan Sebagai penerima beasiswa Rusia Kandidat penerima beasiswa Rusia Nah, apa aja sih Pertama Aku paspor Untuk ngurus paspor Aku Aku udah nyatat nih semuanya Berapa dana yang pernah aku keluarkan Tapi ini sepertinya masih kotor ya Karena feelingku ini kayaknya masih banyak yang lain yang tidak tercatat Jadi Yang pertama yaitu Paspor Kalian membutuhkan modal untuk paspor Modal uang untuk bikin paspor Jadi kalian harus bikin paspor Itu 400 ribu Kalau aku dulu 400 ribu di Jogja Aku bikinnya Lalu untuk Jadi saat kalian dinyatakan Dinyatakan lulus nantinya Sebagai kandidat Kalian harus Kalian diwajibkan untuk Melakukan translate dan pengesahan dokumen Dokumen-dokumen yang ada Yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya Nah, dokumen ini Pada zamannya aku Aku bayarnya itu 9.600.000 Nah, sebenarnya sih Ini berbeda ya sama tahun-tahun sebelumnya Tahun-tahun sebelumnya itu Ada yang 7,5 Ada yang 3,5 Ada yang 2,5 Nah, itu aku gak tahu Mungkin Setiap waktu Berjalannya waktu Harganya naik Yang ikutin dolar Apa gimana Aku gak ngerti Tapi yang Pengalamannya aku Antara 2017 Dan 2018 Itu jauh berbeda Lumayan Bedanya 2 juta loh Benang ya Nah, jadi Di zamannya aku itu Harus kita harus membayar 9.600.000 Untuk master Program master Sedangkan yang S1 itu 7,5 S2 itu Belasan juta Mungkin Misal aku bilang Itu 12-an juta ya Nah Lalu Uang apa lagi Visa Visa student Jadi setelah semuanya selesai Sebelum kita berangkat Kita harus bikin Visa student Itu 70 dolar Atau Star Itu Kursusnya 1.050.000 Nah Lalu Apa lagi ya Itu semua yang Jadi total biayanya itu Ada 11.050.000 Itu Biaya yang aku keluarkan Sebelum aku berangkat Ke Rusia Nah Sedangkan Sebenernya Nah Jadi ada Satu Cerita Tapi aku gak tau nih Jadi Untuk translate Aku itu kan Pada zamannya aku Sebenernya aku Tes biasiswa ini Dua kali 2017 Dan 2018 Tahun 2017 itu Aku tau Berapa biayanya Karena aku mengikuti Itu sekitar 7.500.000 Nah Tahun kedua Itu sekitar 9.600.000 Nah aku tanya Kenapa naiknya banyak banget Oh gak Sebelum ditanya Mereka jelasin dulu Kalau kenaikan itu Sharing dengan Naiknya harga dolar Saat itu Jadi aku mikirnya Oh yaudah deh Gak apa-apa Karena aku mikirnya Harga dolar juga naiknya 500 gak sih Tahun itu 500 ribu 500 rupiah Atau gak sampe seribu deh Pokoknya kenaikannya Jadi Yaudah deh Biarin aja Ya Waulah Waulam Yang penting Ya gak apa-apa ya Yang penting Sekarang aku disini Alhamdulillah Nah Setelah Biaya tadi Itu biaya Untuk benar-benar bersih ya Biaya benar-benar bersih Mengikuti biasiswa Rusia Nah untuk biaya Teteh bengek Jadi untuk biaya Teteh bengek itu Seperti Kalau misalnya Kalian tidak di Jakarta Tapi kalian diwajibkan Untuk Tetap Untuk mengikuti Proses wawancara Di PKR Pusat Studi Kebudayaan Rusia Di Di Jakarta Aku lupa di jalannya Tapi kalian bisa google aja ya Nah jadi kalian diwajibkan Untuk interview disitu Karena Interviewnya itu Tidak bisa diwakilkan Melalui Telepon Atau video Atau Skype Itu gak bisa sama sekali Nah jadi kalian harus Datang langsung Jadi aku waktu itu Dari Jogja Saat itu aku kerja di Jogja Masih kerja di Jogja Jadi dari Jogja ke Jakarta Aku pakai tiket kereta Yang malam Nyampe nya itu Yang subuh ya Yang berapa sih Jam Empat Apa jam lima subuh ya Apa yang jam dua Aku lupa deh yang mana Soalnya Aku Interviewnya dua kali Iya Soalnya aku ngikutin Interviewnya dua kali Jadi aku lupa yang mana Tapi kan pasti kalian tau kan Kereta yang mana Yang aku maksud Nah jadi itu langsung Aku dari Pasar Senen Ke PKR Jadi aku Pakai kereta bolak-balik Sekali bolak-balik itu 250 250 Untuk Biaya yang dibutuhkan Di luar Pengurusan administrasi Biasiswa Rusia Saat kalian dinyatakan lulus Biasiswa Rusia Karena tiketnya sendiri Tidak ditanggung oleh Biasiswa Jadi kita Membutuhkan Dana Sendiri Untuk Membeli tiket Dari Indonesia Ke Rusia Ke Rusia Nah sebenernya Waktu itu Ada macam-macam opsi Ada Thai Ada Turki Ada Qatar Ada Emirates Tapi aku milihnya Yang cepet aja Yang 22 jam Jadi waktu itu Turki Nah itu 7 juta 5 ratus Tapi sebenernya Temen-temen Temen-temen Aku Ada Yang 3 hari 2 malam Itu pakai Thai Jadi aku Belinya yang Se-efficient mungkin Karena aku Posisinya itu Aku gak tahu Aku berangkatnya sendiri Aku gak tahu Siapapun Di sini Jadi takutnya Aku kalau Kebanyakan Eh siapapun Ya siapapun Di sini Atau di Thailand kah Atau di Negara manapun Yang tempat transit Itu ya Jadi Aku takut Untuk bermalam Makanya aku cari Yang sebisa mungkin Transitnya itu Gak ada Akhirnya Tapi aku Dapet transit Yang di Moskow Tapi gak apa-apa lah Kan udah di Moskow juga kan Terus Kalau ditotalin Tiket Yang di Tiket kereta Dengan tiket pesawat Berarti Harganya itu 8 juta 8 juta Hmm Lumayan ya Aduh Lumayan sih itu Kalau bisa teman-teman Nanya berapa sih Uang Yang dibutuhkan Untuk beasiswa Rusia Sedangkan 8 juta Ini kayaknya Udah bisa deh Kuliah di UGM Ya sedua ya Tambah 1 juta lagi deh Eh tambah 2 juta lagi deh Udah bisa untuk magister Filsafat di UGM Jadi terus Habis itu Nah sesampainya di Rusia Kita bayar lagi nih Kita bayar lagi Jadi dari Indo kan Visa studennya berlaku 3 bulan Nah di sini Kita perpanjang visa lagi Tapi aku langsung Langsung perpanjang visa 368 ribu rupiah Nah Lalu Aku Bayar asrama Disini Asramanya Itu sekitar 900 ruber Per bulan Atau Sekitar Waktu itu aku bayarnya Berapa 1 juta 700an Atau Nggak sampai Untuk sampai dari bulan Oktober Hingga Juni Lalu Sesampainya disini Aku bayar Jadi disini itu Fasilitasnya udah ada Lumayan lengkap Menurut aku Tapi lengkap banget sih Menurut aku Ketimbang kos-kosan di Jogja ya Kos-kosan 500 Sejujurnya Nah Disini itu Kita dikasih bantal Alas kasur Sama Selimut Jadi selimut yang tebal Itu Apa sih Yang isinya Daukron Itu Kita dikasih itu Tapi Kita harus Wajib Deposit 500 ruber Atau Setara dengan 115 rupiah Nah Jadi Kalau di total Itu Semuanya Sekitar Pas Baru Aku Menginjakkan kaki Di Rusia ini Di Toms ini Aku Kalau Rinduit itu 2.139.000 Nah Jadi Kalau di totalin Dari awal Dari awal Yang Paspor Ngurus paspor Medical check up Translate Terus Apa lagi itu Tiket interview Tiket berangkat Sampai disini Itu totalnya Sekitar 2 Juta Eh salah 21.189.000 Itu Koti kotor ya Karena kan Kayak Okos taksi Segala macam Makan Banyak gitu deh Kayaknya Mungkin Hampir 25 Sama Ini Jadi Kalian juga Harus Membeli Perlengkapan Baju Sepatu Yang kalian Butuhkan Apalagi disini Juga Kayak Alat Masak Alat Makan Alat Mandi Juga Keperluan Pribadi Kalian Juga Harus Kalian Masukkan Dalam Perhitungan Keuangan Kalian Jadi Jadi Kalau Bisa Aku Bilang Itu Sekitar 25 Juta Itu Hemat 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 Uniminang Hemat Jadi 25 Juta Itu Sampai Aku Bulan Pertama Disini Ya Udah Masuk Perlengkapan Sih 25 Juta Gitu Teman Teman Jadi Kalau Misalnya Ada Kalian Yang Berminat Biasiswa Rusia Ya Itulah Ada 25 Juta Rupiah Yang Harus Kalian Pikirkan Dulu Jadi Kalau Tips Dari Aku Mungkin Kalian Nabung Dulu Atau Kerja Dulu Baru Kuliah Setelah Kalian Memiliki Uang Sendiri Kan Gimana Agak Berat Sebenernya Kayak Ma Pak Mau Kuliah Disini Ini Biasiswa Tapi Kan Modal Awal Yang 25 Juta Itu Harus Dikeluarkan Dalam Waktu Satu Tahun Rentang Satu Tahun Jadi Kalau Aku Agak Berat Agak Berat Maksudnya Agak Malu Agak Malu Ke Orang Tuan Memintanya Tapi Syukur Alhamdulillah Gak Semua Uang 25 Juta Itu Alhamdulillah Aku Dapetin Dari Kerja Sebelum Kerja Dulu Itu Teman Teman Jadi Untuk Teman Teman Yang Mau Mengikuti Biasiswa Rusia Tetap Semangat Tetap Pantengin Terus Informasinya Di Facebook Yang Sudah Pernah Aku Bilang Itu Lalu Ya Dipersiapkan Ayo Semuanya Gitu Untuk Next Video Aku Akan Menjelaskan Timeline Timeline Yang Kalian Perlukan Untuk Mengurus Biasiswa Untuk Mengikuti Biasiswa Rusia Gitu Terima kasih Atas perhatiannya Sudah menonton Channelnya Aku Tunggu lagi Di video selanjutnya Dadah 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 selamat menikmati